Yassalaam Balik lagi di video vlog gue Novalstar Kali ini Jal Bakal cerita Sebuah hal Experience pengalaman Karena sebenernya gue lagi Mulai Memikirkan konten-konten yang baru Cuma untuk mengisi konten yang udah ada Kemarin banyak juga request Bang tentang pengecetan dong Akhirnya oke Kali ini gue bakal persembahkan video tentang pengecetan Sebuah Vespa Sprint Iget 2018 Ganti warna Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Welcome back player, balik lagi di video vlog Bueno Falstar Beberapa minggu lalu, gue kedatangan seorang yang membawa sebuah Vespa Nah, Vespanya ini udah mengalami penuaan pada permukaan cet ya Jadi, yang namanya permukaan cet itu tidak bisa dihindari Mau nggak mau, karena umur pemakaian, maka akan mengalami penuaan Maka akan mengalami penurunan mutu pada kualitas cet Ini umum banget terjadi, ada pun beberapa solusi dari masalah tersebut Ada yang memutuskan untuk memolesnya, ada yang memutuskan untuk sering-sering di-wax Sering-sering dibersihin, ada juga yang mau simple untuk menjadi solusi Kok gue jadi kayak jok... Ada pun orang yang memilih solusi simple dan solusi permanen Yaitu untuk melakukan repaint atau cet ulang pada kendaraan mereka Nah, kali ini yang gue akan repaint adalah sebuah Vespa Sprint Yang saat itu datang ke World Shop 7 Star Body Works Dengan kondisi bodi yang sekujur bodinya hampir sudah banyak banget baret-baret halus Sudah banyak lecet-lecet Tapi untungnya nggak banyak penyok Jadi, kita juga nggak begitu berat melakukan pekerjaannya Nah, yang spesial motor ini batoknya tuh udah sempat di-drop head Dan kondisi permukaan cet pada batok Vespa ini Itu sempat dilapis water printing Nah, kita nggak tahu persis jenis water printing apa yang digunakan Jenis tintanya apa Jadi, kita harus benar-benar memastikan bahwa Si water printing ini benar-benar safe Benar-benar aman Tidak mengganggu kualitas saat kita lakukan pengecehatan Oke, masuk hari pertama Kita lakukan pembongkaran Kita lanjangin habis Vespa-nya Kita bongkar sampai ke bawah-bawahnya Nah, pembongkaran ini pun kita putuskan Tidak untuk membongkar mesin Karena sejujurnya tidak segitu perlunya mesin dibongkar Ada pun yang suka mesinnya dibongkar boleh-boleh aja Tapi, dengan mesin tidak dicopot Artinya proses pengecehatan tidak terganggu dan sudah cukup baik Oke, masuklah setelah proses pembongkaran selesai Di pembongkaran pun kita harus hati-hati Karena ada part yang memang bisa dibongkar dan dipasang lagi Dan ada spare part yang mungkin rusak saat proses pembongkaran Jadi, ini kita cukup harus hati-hati Dan harus teliti Oke, masuk proses pembongkaran selesai Masuklah proses persiapan cat Beberapa panel lempenyo kita siapkan untuk didempul Untuk dipersiapkan Panelnya balik seperti semula Seperti sesama dan mulus Setelah sudah siap benar-benar cat Kita lakukan quality control Maka masuklah ke sebuah spray boot Kita mulai lakukan pengecehatan Ini dia proses pengecehatan di Seven Stars Body Works Nah, kali ini gue bikin video Spesial banget buat kalian para anak Vespa Ataupun para pencinta ngechat Ataupun para bengkel chat Kali ini gue bakal Nunjukin ke kalian gimana sih caranya Nyemprot di dalam ruangan oven ini Karena sedikit banyaknya ada hal yang berbeda Nah, ini beberapa panel Vespa Kali ini yang kita semprot adalah Vespa Sprint AEGT tahun 2016 Ini motornya udah disiapin Jadi udah digantung-gantungin Nah, ini kita bakal Semprot warna Biru Light blue gitu Menggunakan Birunya tuh menggunakan Contoh dari helm AGV-nya Valentino Rossi M46 Ini adalah panel-panel Yang udah kita siapin Udah kita pastiin Bener-bener bersih Dan siap disemprot chat Oke Terima kasih telah menonton! 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 juga 60 derajat selama kurang lebih 2 jam. Sekarang motornya Vespanya udah keluar dari oven, dan ini dia kondisi si Vespa. Kalau kita lihat ini udah fully cured, artinya secara tekstur ini udah bener-bener kering-kering banget, jadi itu kalau di tempel pakai jari udah nggak ada cap, udah cured banget. Dan selanjutnya setelah ini kita lakukan pengecekan, yaitu dari kotoran-kotoran, dari hasil penyemprotan, setelah emang bener-bener hasil nyemprotnya udah bagus, tidak ada cacat, maka selanjutnya dilanjutkan ke proses folet. Terima kasih telah menonton! Oke, setelah itu semua beres, maka kita pastikan Vespa tersebut siap untuk diserah terimakan ke customer. Kesimpulan gue dari hasil pengecekan ini, durasi waktu yang dicapai oleh tim cukup baik, karena kurang dari 10 hari Vespa udah selesai dari pengerjaan. Yang kedua dan paling penting adalah hasil dari pengecekan ini cukup sempurna dan cukup baik, orange peel-nya atau permukaan kulit jeruk-nya cukup rata dan cukup licin, kotorannya pun dan hampir tidak ada gagal dari pengecekan. Gitu dulu video vlog dari gue, di like, di subscribe. Yang pengen nanya, mohon gue isi komen di bawah. Thanks for watching, see you on the next video vlog.